Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah setelah kesan acara yang tersama ofisial Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya Gimana kabar kalian sehat Alhamdulillah, bila amin KSM waras Masya Allah, KSM doakan yang lagi sakit Teman KSM yang berjuang untuk rumah majikan Tentunya diberikan kekuatan sampai finish Teman KSM yang bahagia juga tentunya Jangan lupa bersyukur Kalian lagi pada ngapain cuy, semangat semangat Masak apa, masak apa Wih sekalian makan siang sama apa ini KSM mau bikin apa ya hari ini Aduh, makan aja pusing ya cuy Apa aja lah wih Kalau terlalu dadar juga masuk KSM Wih mantap Ini paparazzi ku Lagi ngantar anaknya sekolah daftar disitu katanya Kayatisam katanya Wih mantap Hari ini KSM bahas tentang Ini ya, lagi heboh apa sih cuy Agus itu siapa Siapakah Agus Ini mama pada kepo Kayatisam, ayo kita ngegiwa Agus Katanya dapet donasi 1,5 M Wow, duit Eh cepet ya Indonesia tuh kalo misalkan Dissentuh hatinya itu Melo pastinya ya Langsung aja Agus aja dapet 1,5 M itu Ribut apa sih cuy Ayo kita bahas Jadi buat kalian yang gak tau kisahnya Agus Kaisam itu Ceritakan sedikit aja ya Jadi si Agus ini adalah korban Pengguyuran air keras ya Yang dilakukan oleh Anak PKL ya cuy Jadi ibaratnya lagi training lah Namanya Aji Nah si Aji ini anak training yang Apa namanya Yang lagi training di restoran yang Agus pimpin Jadi Agus ini jadi kayak Posisinya kepala cabang kayak gitu cuy Jadi kepala restorannya yang menghandle semua karyawan-karyawan Termasuk si Aji ini Karena Aji ini masa training Nah istrinya si Agus Itu pun kerja disitu cuy Yang bantu masakin kayak gitu cuy Jadi posisinya Agus sama istri ini Bekerjalah di restoran ini Singkat cerita Si Aji ini lagi ngelayanin customer cuy Dimana customernya ini tanya Masakan apa sih yang direkomendasiin di restoran ini Nah Aji ini kasih tau Oh ini nih Makanan yang lagi favorit nih di restoran kita Akhirnya oke lah saya pesan itu Nah Ajinya ini linglung cuy Lupa di order kan ini makanan yang tadi direquest sama customernya Akhirnya makanan-makanan itu gak dateng-dateng Akhirnya di komplain lah sama customer ini Loh tadi kalau saya direkomendasiin makanan ini Tapi kok gak dateng-dateng Akhirnya disitu dilihat Kalau misalkan ngelayanin itu kan ada ya yang bertanggung jawab Untuk orderin ini tuh siapa namanya Aji lah Akhirnya si Agus ini karena merasa dia ini kepala restorannya cuy Jadi dia ini bertanggung jawab lah Negur lah tuh si Aji Gak tau bagaimana cara menegurnya Cuma pengakuannya si Agus Ini pengakuannya si Agus ya cuy ya Dari beberapa media yang kaya Tisam itu ambil Jadi pengakuannya si Agus, si Aji Ini saat ditegur dia ini Nyengkel gitu cuy Apa namanya Ngeberontak gitu cuy Enggak manut aja gitu Nah buat kalian tuh Kalau misalkan ditegur sama majikan tuh Jangan ngeberontak ya Nanti disinam air keras ya kaya Tisam Enggak ya maksudnya sebagai bawahan kan Ibaratnya ya kita Ngerti dulu lah keadaan lingkungannya Nah enggak nih pengakuan si Agus Kalau Aji ini ngelawan cuy Karena mumet ya menghindari pertikaian dan pertengkaran Si Agus ini keluarlah dari restoran Untuk ngerokok lah cuy Menenangkan diri Nah disitu tuh Aji itu nyamperin si Agus Katanya Enggak terima saat dia ini Ditegur di depan umum kaya gitu ya cuy Kira-kira Agusnya ini negurnya dengan kata sopan atau enggak sih Nah akhirnya cuy setelah pulang kerja ini kejadiannya Si Agus sama istrinya ini boncengan Di tengah jalan dicegatlah oleh si Aji dan temannya ini cuy Disiramlah itu air keras ke matanya Pada waktu itu si Agus ini merasa bau panas sekali Nah warga pun disitu menolong si Agus dengan ngebanjur gitu pakai air cuy Nah udah ngebanjur pakai air Dan itu ternyata Agus matanya itu kena cuy Kena air kerasia rusak sel-selnya Nah dari situ Agus ini mengeluh untuk periksa ke apa namanya Menggunakan BPJS dan apa Dan termasuknya ini pelayannya lama sekali cuy Katanya seperti itu Akhirnya karena video ini viral Jadi mengundang nih konten kreator yang namanya Mbak Pratiwi Jadi Mbak Pratiwi ini adalah salah satu konten kreator Yang memiliki sebuah yayasan ya Yang tujuannya ini membantu Entah itu ODGJ Entah itu orang-orang yang membutuhkan bantuan dan lain-lainnya Ya enggak tahu Mbak Pratiwi ini untuk mengambil konten atau apa Jadi datanglah silaturahim ke Agus ini Nah saat itu Mbak Pratiwi ini menawarkan untuk membuka donasi cuy Supaya Agus ini pengobatan secara spesial gitu cuy Jadi enggak usah ngantri BPJS Karena kan keluhan si Agus ini Karena kalau misalkan pemerintah itu Tidak menenganinya secara benar gitu Komplain lah dari pihak Agusnya ini Nah singkat cerita cuy Akhirnya open donasi ini disepakati Dimana untuk pengobatan si Agus ini cuy Nah yang disepakati ini rekeningnya langsung masuk alirannya Dananya ke rekening Agus pribadi Nah disitu dengan perjanjian Asalkan ada keterbukaan tentang uang masuk dan uang keluar nih Digunainya untuk apa aja Nah karena mendapatkan selentingan Bahwa si Agus ini menggunakan uang donasi ini Apa namanya Tidak tepat pada sasarannya Akhirnya si Pratiwi ini Diam-diam Mengeceklah rekening koran dari si Agus ini Apakah boleh si Pratiwi ini Orang lain bisa mengecek rekening koran Tapi kan disitu kan ada kesepakatan ya cuy Dimana donasinya si Agus ini Di bawah yayasannya si Pratiwi ini Akhirnya setelah mendapatkan rekening koran Dari rekeningnya si Agus Ini si Pratiwi ini mendapatkan kekecewaan Dimana yang tadinya dilaporkan Katanya baru masuk 500 juta aja Ternyata amazing cuy Uang yang sudah diterima oleh keluarganya Agus Ini totalnya 1,5 ember Yang disitu ya cuy ya Yang mencurigakannya Si Agus juga menggunakan beberapa kali transfer uang donasi ini Ke istrinya, ke wawaknya gitu cuy Dan nominalnya itu lebih dari 500 juta Nah jadi akhirnya berpikir ini Loh ini kok diselewengkan jadi gini Nah kekecewaan Pratiwi Ini ibaratnya yang namanya juga dia Content Creator ya Jadi speak up lah ke publish Ini dikarenakan Pratiwi ini ya jangan sampai gitu Amal ibadah orang-orang yang pengen membantu Agus Tapi diselewengkan seperti ini Nah kekecewaan Pratiwi inilah Yang menjadikan tabayun keduanya Di salah satu media gede juga Di Deni Sumargo waktu itu Nah disitu Tiwi itu ngomong Saya kecewa kalau kayak gini Kenapa ternyata pengakuannya si Agus Kalau misalkan si Agus ini numpang lah rumah Di rumahnya wawak Rumahnya wawak ini budeknya ya Bibiknya kali ya Nah dia ini wawak ini rumahnya dijaminkan ke bank Dan tidak bisa membayar cuy Akhirnya karena Agus ini merasa numpang disitu Dan dia juga membutuhkan akomodasi itu Jadi dibayarkan lah utang wawak sebesar 90 juta lebih ya cuy Nah untuk ke istrinya ini ditransfer lah ke istrinya untuk biaya akomodasi katanya cuy Nah disini cuy Agus ini merasa bahwa Kenapa kok uang hak saya kok jadinya dikirainya keluarga saya yang memanfaatkan Nah maksudnya si Pratiwi ini ngomong Kalau misalkan kenapa kamu gak didahulukan untuk pengobatan dulu Baru sisanya itu baru untuk kepentingan keluarga Tapi enggak dengan apa namanya Agus ini ya cuy Akhirnya kesepakatan Yayasan mengambil alih itu Uang donasi 1,5 itu ya kan Jadi yang udah dibayarin utang sih ya gak bisa kembali ya cuy ya Nah disitu nih keluarga Agus ini didomplengi salah satu pengacara Dimana dia ini gak terima kalau sudah dipermalukan Uangnya sudah diambil dan menuduh si Pratiwi tadi yang menolongnya Ini malah mencurigai menggelapkan dananya si Agus Padahal si Pratiwi ini hanya mengamankan uang Supaya Agus ini mendapatkan pengobatan yang maksimal Nah disitu Agus ini ngomong cuy Kalau misalkan boleh gak uang ini saya pakai aja untuk kebutuhan keluarga saya Gak apa-apa deh mata saya gak bisa lihat pun Karena dokter pun sudah memfonis katanya gak bisa ngeliat Nah inilah manusia kalau sudah dikasih duit lupa gitu Enggak berusaha tuh Enggak menganggap kalau uang ini tuh bukan duit kita gitu Harusnya kan dimanfaatkan untuk kesembuhannya dia Iya gak sih Nah tapi enggak nih Kalau misalkan orang-orang lokal kayak gini nih Biasanya kalau udah ngeliat duit banyak gitu kan Wah orang yang biasa pegang duit banyak sih 1,5 tuh untuk pengobatan gak ada apa-apanya Bener gak? Tapi kalau misalkan orang-orang tipik-tip kalau orang kayak Agus kayak gini Jadi 1,5 tuh ya lumayan lah untuk bisa beli mobil, beli rumah gitu Gak apa-apa deh saya gak usah kerja deh Ibaratnya hidup dari duit donasi itu Iya gak sih? Nah inilah mental-mental yang harus kita berbaik ya cuy ya Jadi yang tadinya pada simpati sama Agus sekarang pada Gak suka ya cuy ya Kenapa orang yang sudah menolongnya malah mau diselprodeokan Kira-kira diantara Pratiwi dan Agus siapa nih yang bersalah Ini lebih ke moral aja sih Lebih ke gak tau diri Nah banyak juga nih Agus-Agus betina di Hongkong ya Udah ditolong, udah dicarikan majikan, udah diambilin paspornya Eh malah gak bayar utang Sama Kayat Isam, ayh ya ngerasa aja deh ya Udah cukup kali kamu kembalikan uang saya aja deh ya cuy ya Gak apa-apa deh kamu bekerja tuh dengan majikan baru Karena apa? Karena Kayat Isam gak bisnis Kayat Isam waktu itu nolong karena kamu klepek-klepek ya Kayat Isam udah carikan majikan, udah ambilin paspormu ibaratnya ngebantu gitu kan Kaliannya malah setelah sudah datang kesini dengan majikan baru Lupa sama Kayat Isam Gak usah deh berterima kasih sama Kayat Isam Yang penting balikin aja duit Kayat Isam karena itu bukan bisnis ya Pure Kayat Isam itu menolong Dan pertolongan itu harusnya kalian itu sadar diri Nah ini Agus-Agus Betina ini udah banyak nih di Hongkong Awas dulu cuy Kalian tuh ya jangan tertipu dengan muka kasian gitu kan Nah ujung-ujungnya kayak gini kan ibaratnya kebaikan jadinya mudorot gitu kan Nah jadi kalian perumana nih Ayo kita ambil pembelajarannya ya dari kisahnya si Agus Ya ini ya cuy, kita tuh Indonesia ya menganggap uang itu segalanya Padahal kesehatan adalah number one Ya makanya berdoa tuh jangan banyakin duit Sehat yang pertama Kalau sehat ya kita bisa kerja gitu Jangan maunya itu didonasi aja Jangan maunya itu ditolong aja Dikasih duit aja Ya Nah ini belajar nih dari Agus Tidak bisa berterima kasih Malah istrinya itu pakai cincin grembolan Kan apa nggak malu Hasil dari dikasih gitu kan Harusnya kita tuh bisa hidup prihatin Inilah mental-mental plus 62 yang harus kita bangun ya cuy SDM kita nih sangat memalukan Kalau tipe-tipe kalau kayak gini tuh cuy Jadinya kita tuh nggak ibar lagi gitu Nah maka dari itu nih Banyaknya penipu-penipu Banyaknya scammer-scammer di Indonesia tuh ya nggak mau kerja Yang penting dapat duit gitu Yaitu Menjual kesedihan Menjual konten kesedihan Dimana aliran dananya Kalian hati-hati ya Konten kesedihan itu banyak Mereka itu hanya berpura-pura Bersedih supaya kita donasi Maka dari itu Jangan pernah donasi kepada konten-konten yang berusaha Mencuri iba dari kita Ingat cuy Salurkan donasi itu benar-benar kepada anak yatim Yang kamu tahu aja setidaknya Selamatkan dulu di wilayah daerah kamu Di desa kamu Kamu tinggal suruh aja orang rumahmu Eh coba didata anak yatim piatu janda yang ada di rumah Ada berapa sih Misalkan ada 10 Oke amplopin ya segini Tolong kasihkan Kepada orang-orang yang bisa dipercaya Ya Jadi dahulukan orang-orang di sekitar rumah kita dulu Baru kita menolong Ibaratnya masjid Ya yang udah benar-benar kelihatan mata aja Jadi jangan donasi-donasi kayak gini tuh Jangan kita gedekan Jangan Ya semua orang sih kasian ya cuy Kita misalkan tidak bisa membantu dengan uang Ya cukup lah Kita doakan saja Ya Nah aduh fenomena Agus ini sampai viral ya Sampai sekarang itu Agus jadi Apa Besar kepala Karena apa? Karena merasa didukung oleh Pengacara kondang gitu kan Padahal harusnya dia tuh introspeksi Oh saya tuh sudah dibantu segini Ibaratnya dikasih 5 juta aja udah syukur banget ya cuy Masya Allah gak sih? Jadi kan ibaratnya kayak gini kan Orang yang tadinya iba Mendoakan yang baik-baik Jadinya mudorot Jadi suuzon Jadi fitnah Iya kan? Ini atas kesalahan siapa? Atas kesalahan keserakahan kita sendiri Yang tidak tahu berterima kasih Maka dari itu generasi 1, 2, 3 Ya ayo kita bangun value kita sebagai manusia Untuk bisa selalu berterima kasih sama orang Sama apa yang didapat termasuk sama majikan kita Walaupun majikan kita itu memberikan itu Ibaratnya gak manusiawi Tapi itu cara dia Memberikan kepada kita Ya kita harus syukuri Ya maka dari itu Kalau misalkan majikan kita Memberikan makanan yang expire Atau apa Jangan mengeluh Terima saja Terima kasih ya majikan Mkosai Selepas itu dimakan atau tidak Gak usah kasih tahu majikan Setidaknya majikan ini merasa bahwa Pemberiannya ini dihormati sama kita Nah dari situ nih value-value yang kita bangun seperti ini Mungkin saja majikan jadi luluh sama kita Iya gak sih Nah jadi karakter-karakter kayak Agus seperti ini Yang mendahulukan kepentingan keluarga Mendahulukan segalanya Dan lupa kalau uang itu adalah uang titipan yang lokasi Harusnya tidak berlaku demikian ya cuy ya Nah sekarang masih debat panas ya Antara Pratiwi atau si Agus ini dilaporkan Jadi mereka ini Jadi uang itu ujian bagi mereka Iya bener gak sih Iya jadi makanya jangan duniawi aja yang dekat jarah Yang penting ketenangan hati dan batin Oke Jadi buat kalian jangan open donasi di Hong Kong Pekerja migran itu tidak boleh menerima donasi ya Atau membuka donasi ya Oke Jadi jangan mau dimanfaatkan orang-orang yang meninggal disini Ibaratnya pekerja migran-pekerja migran Terus ada pekerja migran lagi yang open donasi Lebih baik hindari saja Kita cukup sebagai pekerja migran cukup doakan Karena apa pekerja migran tersebut Kalau dia statusnya resmi Dia sudah pasti akan tercover oleh negara Dan pemulangannya itu pasti akan tercover Oke Jadi jangan pernah Menyalurkan donasi Dan Membuka donasi ya Ini hanya teguran untuk pekerja migran Indonesia saja Oke Nah itu mungkin Sharing Kaisama itu tentang Agus ya Yang lagi viral Kalian ngikutin gak berita ini Pasti gemes ya Yuk kita doakan orang-orang yang lagi sakit Yang lagi kena musibah Semoga Allah angkat sakitnya Dan Allah mudahkan dalam Menjalani hidupnya Amin See you next video Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye